Nah di Medina itu ada Masjid Besar yang disucikan namanya itu Masjid Nabawi. Nah di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan di sana. Nah ada space kecil antara makam Rasulullah dengan tempat podium dia suka memberikan khutbah. Ada taman kecil banget. Itu namanya Taman Raudo. Taman Raudo itu artinya taman yang indah. Taman ini diperbutkan orang bayangin deh ratusan ribuan orang. Mantri untuk masuk ke tempat yang sejengkal itu. Karena apa? Karena itu tempat paling mustajab. Berdoa. Tempat yang paling mustajab berdoa itu udah disitu. Bayangkan panjangnya antrian. Orang nahan pipis dan segala gitu. Enggak orang berdirian. Ya saya ikut loh antrian itu. Ikut beri. Ikut begitu sampai ke depan pager itu. Terus saya mau melangkah. Saya urungkan. Saya batalkan niat saya. Saya balik ke belakang. Balik ke belakang. Tapi saya bilang. Ah sayang ini. Kenapa coba saya batalkan? Karena saya gak tau saya mesti mau doa apa. Saya gak tau. Mendingan orang di belakang saya gitu. Yang mendapatkan kesempatan gitu. Akhirnya. Yaudah lah saya bilang. Saya kemudian akhirnya masuk. Kan eselian ada tempat kosong. Bayangkan ngeri. Di tempat jejeran orang lagi duduk. Ada tempat kosong. Aneh kan? Saya menuju kesana. Duduklah saya disitu. Begitu saya duduk. Saya bengong lagi. Ah udah ah saya keluar ah. Karena saya memikirkan. Antrian yang begitu panjang itu. Lebih bagus. I give up this space gitu. Two time kan? Yang lebih perlu. Nah. Begitu saya memutuskan. Lagi bingung gak yang. Ada tangan di samping kanan saya. Pegang saya. Ganteng. Orang Arab. Harum. Berbahasa Palembang. Oh iya. Dia pegang tangan saya. Bahasa Palembang itu. Nak kemana? Pak Tantowi. Mau kemana Pak Tantowi? Orang Palembang. Iya aku orang Palembang. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Nak. Aku gak tau masih baca apa disini. Aku gak siap. Udah dibangun seorang itu aja masuk. Tahu gak? Dari satu. Dia keluarkan buku. Tengok. Bukunya itu berwarna silver. Judul bukunya itu Doa-Doa di Raudo. Doa-Doa di Taman Raudo. You know what? Semua Doa itu dalam bahasa Indonesia. Karena saya gak bisa baca art. Iya. Jadi bayangan ya. Ada orang yang ngasih saya buku. Doa untuk di Raudo. Dalam bahasa Indonesia. Iya. Udah. Saya baca. Gampang banget bacanya kan. Habis itu selesai. Karena saya gak bisa lama-lama juga kan. Iya. Saya kasih ke dia. Pak terima kasih buku ini. Udah nak ambil aja. Ambil aja. Di Palembang dimana? Saya bilang. Nah disebutkan lah. Itu ada disitu kan. Ada di alamat di buku itu. Saya lihat. Ya ada tuh alamat itu. Jadi di satu pesantren. Di satu jalan. Udah. Saya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Saya tinggal buku itu. Selama saya di Mekarimadina. Buku itu ada. Dan saya ingat alamat itu. Tengah. Begitu saya pulang ke Jakarta. Buku itu tidak ada. Saya cari-cari. Buku itu tidak ada. Dan saya tanya kakak saya di Palembang. Kak. Tolong kamu cek. Ada pesantren. Di jalan ini. Nomor sekian. Iya. Kenapa? Enggak saya mau berterima kasih sama Ustadz itu. Karena dia yang menolong saya. Yaudah. Jalan lah kakak saya. Tengah kakak saya ceritanya. Enggak ada tokoh yang lucu. Itu toko. Nomor itu ada. Tapi toko. Tapi tidak pernah ada pesantren di situ. Saya tanya di situ. Masya Allah. Siapa orang itu? Itulah kebesaran Tuhan kan? Dia kirim malaikat. Malaikat kan bisa semuanya kan? Mau bahasa apa aja kan bisa. Mau barang apa aja dia punya. Jadi. Insya Allah loh. Dalam hidup saya itu. Saya pernah ketemu malaikat. Yang sosoknya itu. Adalah seorang pengurus pesantren. Yang ngakunya itu dari Palembang. Dan tempat itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kakak saya itu berulang-ulang nanya. Tidak pernah ada pesantren pak di sini. Ini toko dari zaman dulu. Terima kasih. Terima kasih.